Pemirsa jumlah positif hasil tes swab santri di lingkungan pesantren di Kabupaten Cianjur bertambah menjadi 35 santri, sebelumnya berjumlah 30 santri. Tim penanggulangan COVID-19 Cianjur akan terus melakukan tes swab di sejumlah pondok pesantren. Adanya peningkatan jumlah positif COVID-19 di kalangan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur setelah tim penanggulangan COVID-19 melakukan tes swab. Dari jumlah sebelumnya 30 santri, kini bertambah menjadi 35 santri. Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulumpun mengumpulkan sejumlah pengurus pondok pesantren di pendopo Bupati Cianjur untuk mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pesantren. Kemudian juga, kalaupun pesantren memerlukan rapi tes, kami siap. Dan Pak Bupati Cianjur pun sudah menyatakan kesiapannya. Kalau kurang, nanti pemerintah-pemerintahnya akan bisa bantu. Seperti kemarin, kemarin salah satu pesantren saya kasih 5 ribu. Silahkan. Kemudian pesantren yang lain kami kasih 10 ribu, dan yang lainnya kami siap. Karena itu salah satu tugas kami untuk pengetesan. Karena memang pengetesan itu kan kalau dibiaya oleh masyarakat, ataupun pesantren kan mahal. Baru saja kan agak keberatan ya, maka pemerintah bisa mengambil solusi tentang itu. Didampingi tim penanggulangan COVID-19 Cianjur, para pengurus pondok pesantren diberikan pemaparan kenaikan jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Cianjur dari akhir September sampai Oktober. Dalam kesempatannya, Wakil Gubernur meminta kepada para pengurus pesantren agar tidak menutup-nutupi jika ada santri yang mengalami gejala COVID-19. Pihaknya juga siap membantu alat rapi tes untuk di lingkungan pesantren guna pencegahan penyebaran virus COVID-19 di kalangan santri. Sementara itu, untuk 35 santri yang terkonfirmasi positif, saat ini sudah berada di tempat isolasi yang disiapkan Pemkap Cianjur.